Kan bro, ketemu lagi dengan IWB-Ranca Saya medan sekarang IWB Dimana nih, lagi di Yamaha Tulung Anggung Tuh, ini ada New N-Mac N-Mac terbaru yang IWB bilang ini adalah ruban Yang cakep, ya jadi good job Buat Yamaha baru kali ini facelift Yang sesuai hati dan menurut IWB Ini keren, ini baru Facelift, facelift itu membuat ganteng Bukan merusak, bener gak? Dan IWB akan coba oprek kesampaian Seperti apa, N-Mac facelift Terbaru, nih Oke, kita akan oprek habis ini Cos Nah kan bro, jadi sampai bisa lihat Ini adalah generasi terbaru N-Mac facelift, mungkin gak Ini bukan hal baru ya, karena IWB juga udah banyak lah teman-teman Yang posting ke Youtube, tapi gak apa-apa Gak masalah, IWB yang penting Kan IWB belum nih, yang Untuk mengoprek seperti apa, aslinya Seperti apa, yang lihat originalnya Dan IWB harus aku, Cak Rombakan kali ini IWB bener-bener Berikan acuan jempol buat Yamaha Jadi facelift, ini baru facelift Facelift tidak merusak, tapi malah Membuat ganteng, oke Jadi yang pertama kita akan bahas Mengenai, dari depan dulu Cak By the way, yang sekarang IWB lihat Ini ada tiga warna, kebetulan Jadi, ini adalah Yamaha Matram Sakti Mungkin saya akan merapat kalau ingin motor Di Telungagung ya Ini ada tiga warna, kebetulan yang IWB lihat Di sini ada warna merah Dan putih Jadi, kita akan bahas dulu Dari warna, eh depan dulu Cak ya Jadi kalau saya akan perhatikan Depan ini memang berubah Cak Berubah shape-nya Dan ternyata tidak hanya shape Cak Jadi secara reflektornya pun berbeda Jadi kalau saya akan pertanyaan ke IWB Cak Iwan, apakah reflektor ini bisa digunakan Pada NMAC yang lama, tidak bisa Cak Jadi kalau kita perhatikan Ternyata shape dari reflekturnya lebih sempit Lebih sipit Jadi kalau yang lama itu agak Agak gede gitu ya Agak ke bawah begini Kalau ini dia lebih sempit Atau lebih sipit lah Jadi walaupun sekilas sama Tapi ternyata beda Dan ini tetap disupply oleh Kita lihat dulu Untuk reflekturnya ini Gak ada tulisannya ya Oh, masih tetap kok itu ya kang bro ya Terus, kalau kita perhatikan Di sini, ini ada semacam kayak apa Bentuk bertingkat Jadi reflekturnya seperti Mika-nya satu Tapi sebenarnya kalau saya perhatikan tuh Sorry, Mika-nya seolah-olah dua Tapi sebenarnya kalau saya perhatikan Mika-nya satu Jadi kalau kita lihat dari samping ya begini Nih, satu-satu doang Kak Cuma di dalamnya ini ada semacam kayak pemanis Yang memberikan suatu, apa ya File cluster-nya Jadi ada cluster yang atas dan bawahnya Oke, nanti kita akan bahas mengenai Penerangnya seperti apa Nah, kalau kita lihat lagi Dari samping Kita lihat ada yang hitamnya ya Nah, ini dia yang hitamnya Kalau dari samping By the way, ini Maxi Signature-nya Jadi perbedaannya Maxi Signature itu adalah Lebih kepada permainan warna sebenarnya ya Jadi untuk warna hitamnya ini Dove semuanya Ini Dove Yuk, kita akan coba Terangkan terus sampingan Ini Dove Jadi warna Dove Maxi Signature Ini warnanya ada Apa ya, warna kayak coklat-coklat gitu ya Lebih keren Dan disini ada Stop and Stop System Nah, triple S kita bahasanya Jadi ini generasi terbaru Yamaha Sekarang sudah menggunakan Ya, kalau di Honda seperti Idling Stop System Dan di samping bawahnya ini Kalau kita perhatikan Atau kita bandingkan dengan geris sebelumnya Nih Tuh yang sebelumnya tuh Oke Ini yang baru Jadi posisi dari lampu sen itu Memang bergeser di bawah Bergeser di bawah Jadi lebih mungil Dan nggak tahu ya Walaupun banyak mengatakan Kenapa lampu senya sirubah Apakah tidak sebaiknya seperti yang lama Karena lebih lama itu Lebih terlihat gede gitu ya Eye catching Tapi menurut IWB Secara lux Lebih keganteng yang ini Jadi kita feelnya jadi disini bersih Clean Baru di bawah sini ada semacam Ya kayak tadi Lampu senya Jadi feelnya tuh clean atau bersih Oke Dan di samping sini Ada logo Garbutala Sama seperti sebelumnya Sana Garbutala Tapi dia lebih ke depan Ya Ini modelnya emblem seperti 3D 3D tapi bukan dari Apa Apa Standry steel atau apa Bukan Jadi feelnya tuh kayak tempelan Ya sama tahulah itu ya Terus Di bawahnya ini Untuk yang Maxi Senature Diklir warna Emas Tuh liat Warna emas Oke masih single piston Dan kalau untuk Fender belak Depan ini ternyata sama Ada rubah Rubahkan dikit banget Tapi Kalau Kita ngeliat sekilas tuh Kayak mirip Mirip banget Kita nanti komparasi lah Nanti sama yang lama ya Terus Kita liat dari depan Tuh Seperti ini Galak Asli Ibu harus sakuin Kali ini Apa Yamaha berhasil Melakukan tugasnya Kalau ini yang lama Oke Sampai perhatikan aja Perbedaannya tuh Nanti kita komparasi lah Perbedaannya yang lama Dan yang baru Terus kita Melangkah ke yang Bagian dashboardnya Atau bagian area konsulnya Nah Kalau area konsul ini Masih sama Tapi kalau Sampai perhatikan Ada perbedaan Kalau kita Nokong disini ya Tuh Sepertinya Gak tau Ini masih sama Dipertahankan Ada buat Kaki ngincek disana Sorry Ibu pakai sandu cepit Gak popo lah Cak ya Orang yang tadi Gak sengaja Cak lewat Ada ya Udah langsung review Oke Terus Perbedaannya disini nih Di Speedometernya Jadi speedometernya Kalau saya memperhatikan Ini dirubah sama yama Mungkin Agak kaku Cak Ibu harus akuin Bentuknya agak kaku Jadi kalau Ibu harus Memilih Bentuknya tuh Lebih keren yang lama Jadi yang lama itu Gak terlalu mengkotak Kalau ini mengkotak Seperti Ala-ala Lexi Tapi so far sih oke Karena Walaupun dia Mungkin dari Looksnya Shapenya tuh agak kaku Sama gimana Gak kaku liat nih Nih Jadi dia bentuknya Disini berjurus angkar Tapi Sini menkecil Apalagi Illuminationnya itu Warnanya Warna apa Nama displaynya tuh Bukan negatif Ini dia Tapi so oke lah Gak semuanya Harus perfect ya kan Nah Bik jodoh dengan cover Dari Stang Cover stang tuh Agak lebih Kakuk dibandingkan yang lama Ya Dibandingkan dengan yang lama ya Jadi yang lama itu Lebih agresif Lancip lancip Kalau ini agak mengkotak Terus Tapi yang keren Samen harus tau Bahwa ternyata Untuk merubah Atau Apa namanya Reset dan sebagainya Itu Samen gak perlu lagi Dari sini Jadi ini clean semuanya Disini Jadi untuk Untuk speedometernya itu Semuanya dirombak Disini Kak Nah ini Lihat nih Ada tombolnya Kita bisa perhatikan nih Tuh Jadi mencet-mencetannya Semuanya Kontrolnya Dari sini Eco-nya Average-nya Trip-nya Kita lihat dulu Dari sini Trip Average Eco-nya Berapa km per liternya Kelihatan Nah ini yang Trip 2-nya Nah ini Odometernya Baterainya Jadi sekarang sudah ada Apa namanya Indikator Baterai Jadi kekuatan voltnya Samen tidak akan ketinggalan Jadi kalau baterainya Sudah mau ganti ya Samen tau Oke ini jam Biasa Di sebelah kiri ini adalah Bar daripada Bensin Dan sebelah kanan Adalah Heat Atau panas Bukan panas ya Maksudnya itu Suhu dari Engine Oke Jadi semuanya Di kontrol dari sini Ini Ini bagus ya Jadi Ya mengerasa Ini lebih simple Jadi kita kontrol dari sini Lebih simple Dibandingkan yang lama Dan disini juga Sebelah kanan Samen kan lihat Ada Nah ini adalah Kita Sebenarnya sih Apa ya Kalau di Honda itu Sorry Kalau di Honda lagi Ya di Honda Iding stop system Kalau di Yamaha itu Stop stop system Jadi triple S Nah jadi Iding lah Terus ini ada Hazard Oke Modalnya geser Modalnya geser Hazard Ini lihat Dan ini starter Starter disini Jadi gitu Terus Disini juga sudah berubah Sebelah kiri Kita akan lihat ada Tuh Dia nih Tengah charge Jadi sampai Sudah usia pusing Maneh Kalau mau nge-charge Dan disini Dalam juga nih Jadi ada Konsolnya itu Di sebelah kiri itu Ternyata dalam Dalam ini bisa buat Tengah Belum mengetes Untuk aqua sih Tapi pasti dalam Dalam apakah bisa masuk aqua Kita perlu tes lagi Dan sebelah kanannya ini Ada Bentar Kalau ini Kita akan Coba Oh Dia pengainnya begini Nah Oke Ini tanpa pengunci Sama dengan PCX Jadi Terba guna Kalau sampai nyimpen-nyimpen Handphone di dalam Oke Kemajuan Dari sebelumnya Dan ini yang tipe ABS Sorry Non ABS Jadi Masih Shutter key Shutter key Magnet Ini membuka Bensin Fuel Oke Bensin Fuel Kita akan coba Seat open Coba Bentar Nah ini kalau untuk membuka Tutup tanki Sampai tinggal Geser ya Ke open Sini Ini open Open Straight Nah tinggal pencet yang ini Oke Nah posisi Jadi sekarang sudah ada covernya Untuk untuk bensin Dan ini Kemajuan Sekali lagi Dan yang belakang Untuk membuka Jog Jognya sudah ada spring return Tuh Jadi tidak Ngejeglek Sudah spring return Dan kalau kita perhatikan Juga di dalamnya Tidak tahu kapasitasnya Sepertinya masih sama Kapasitas Kapasitas dari Bagasi Apakah Atau lebih jadinya Yang lama Kayaknya lebih Kecil ya Tidak tahu Kita akan Kita akan Cek dulu Speknya ya Speknya kita lihat dulu Oke Terus Yang paling Menurut IWB Berhasil lagi juga Jadi kalau dari samping Kita dari samping dulu Jadi kalau kita dari samping Sebenarnya Tidak banyak Oban Jadi kalau kita dari samping Kita tarik begini Hampir mirip dengan Generasi yang lama Tidak banyak Perubahan-perubahan Yang dilakukan Tuh Tapi kalau saya memperhatikan Detailnya Sedikit Berubah pastinya Ya kan Seperti Ya posisi dari Atasnya ini Kemudian Bentuk atau shape Dari Punggungnya Ya di sebelah sini Tuh Berubah Berarti maaf kalau terlalu goyang ya Karena IWB Tidak Tidak bawa gimbal Dan untuk Incikan kakinya Tidak tahu Incikan kakinya Masih mirip sih Sebenarnya ya Incikan kakinya Oke Dan belakang NMAX Sennature Menggunakan emblem Berwarna emas Antosan 155 Dan yang menurut IWB Paling berhasil Oke Sebelah samping dulu sini Ini Cover dari Radiator Ya kan Radiator Dan Sebelah sini Ada Suspensi Tabung Oke Suspensi tabung Dan Tuh Warna emasnya Tidak cakep ya Jadi kalau kita lihat Dari Peleknya Keren Dan IWB harus berikan Anceng jempol Buat Yamaha Karena mereka Menggunakan Mata kucing Ini buat safety Ya Dan ini bisa dicontoh Buat lainnya nih Jadi biar jadi standar Baru buat para Pabrikan lain Di luar negeri sudah dipakai Dan sekarang digunakan oleh Yamaha Di NMAX Lalu untuk belakangnya Biasa Ada sedikit perombakan Ada sedikit perombakan Di sini Jadi sudah ada Apa Lampu Prat nomor Panas Sudah ngecak Sumpah Jadi IWB gak bisa Konsentrasi Sumpah nih Belakangnya begini Dan IWB harus berikan jempol Juga buat Rombakan ini Rombakan stop lamp ini Ini seolah-olah dual-kin Dia memang dual-kin Respirasi daripada X-Max Dan ini yang membuat Nih Ini sudah full LED Dan ini membuat Shape dari Bokong dari NMAX ini jadi lebih lebar Lebih gede Jadi lebih gagah Nah Keren kan Dan IWB suka disini nih Ada kayak coretan disini Ditarik ke atas Coretan disini Ditarik ke atas Jadi kalau malam Keren banget Hujab Hujab buat Yamaha Untuk kali ini Kita harus berikan Jempol Keren Jadi kalau dari Jauh Nih Dilihatannya seperti ini Tuh Saya bisa perhatikan Tuh Keren kan Info ini Akan menjadi tantangan Tersendiri buat Honda Dengan V-check nya Karena Rombakan Yamaha Kali ini bagus Facelift kali ini Bagus Keren Jadi Ya biar persengan Makin seru Kalau ini kan jadi seru Ini warna hitam Maxi Signature Saya perhatikan Bentuk Tuh Oke Sosoknya Dan Ini kalau Lampu dinyalakan Pada kondisi default Tuh Tuh Kayak gitu Bentuknya Galak loh Jadi ini yang membuat Karakter dual-kin Yamaha N-Mac ini Kelihatan kuat banget Galak Anjrit Keren Asli keren ini Keren Cuman Ibi cukup penasaran Karena Ini mesin baru Ya Ibi Selah cek ternyata Mesin baru Dan Frame baru Konon Frame baru Ibi juga belum tau Karena belum ada Bedah atau oprek Nah disini liat Shape-shape nya Lisan diatikan Lekuk-lekuknya Ya kan Biar sampen yang Memberikan penilaian Nah Ini warna yang Hitam Maxi Signature Tuh Oke Tuh Kayak gini Nah Sekarang kita liat Yang warna merah Sisi Signature Seperti ini Warna merah Oke Poh warna senan Poh warna spol Sumpah Sekarang kita akan liat Warna merahnya Seperti apa Nih Warna merahnya Nih dia Nah Untuk warna merah Cak ini menggunakan Poh warna spol Menggunakan model Dove atau Matte Matte ya Jadi yang Kalau yang putih Itu glossy Ini untuk yang Warna merahnya Kita liat Secara detail Seperti ini Nah Ini warna merahnya Oke Kali lebih suka yang hitam sih Asli Galak yang hitam tadi Suka yang itu tuh No yang no no Oke Warna merahnya Dan sebelahnya Warna putih Jadi minta maaf Kalau mungkin Gak terlalu jelas Cak Karena sinarnya Gak bagus Warna putih And make Warna putih Ini glossy ya Nah untuk warna putih ini Ada campuran Dengan abu-abu Jadi putih Sini abu-abu Sini abu-abu dagri Jadi gak full Putih gak ya Ini ada campuran Daggeri Dan sampingnya Sini juga putih Glossy Oke Pelaknya hitam ya Gak sama dengan Maxi Sennature Pelaknya juga hitam Yang sana Sementara yang Merah Itu kombinasinya Ada dua Ada dua kombinasi warna Yang sana merah Dan yang sini Hitam glossy Yang samping Oke Behalnya juga hitam Seperti gitu Kalau dilihat Dari depan Seperti ini Tuh Oke Hmm Ini bakal berat nih Honda tantangannya Mungkin berat Ya kan Jadi tantangan Honda ini Memang bagaimana Membuat desain Yang disukai oleh pasar Dan saat ini Kita pastikan Kita akui bahwa Desain dari And make Memang Cukup perubawan Oke cak Ini yang Warna Hitam dan putih Eh hitam putih Merah dan putih Sangat panas Nggak konsen Ini Maxi Sennature Maxi Sennature Nah Oke Tuh Wess Sampai tinggal pilih Seperti apa Oh krek Nah Di Weaver Sudah cukup jelas Cak ya Tinggal sampean Lihat sendiri langsung By the way Ini Yamaha N-Mac yang baru ini Sudah distribusi Yang non ABS Dan sampai bisa Pinang Di beberapa Sini sudah merata sih Di Yamaha Oke Nah cak Jadi demikian Sekilas info Mengenai N-Mac terbaru Yang memang harus Diakui bahwa Kali ini Yamaha berhasil Membuat sosok dari N-Mac terbaru Ini memang jauh lebih ganteng Ini baru facelift Ini baru facelift Mau dilihat dari depan Keren Mau dilihat dari belakang Keren Jadi Facelift harus Membuat bagaimana Produk semakin ganteng Dan sukai pasar Dengan melihat Sosok aslinya IW pastikan N-Mac ini memang ganteng Jadi ini tantangan Terbesar buat Yamaha Sorry Buat Honda Untuk memberikan Produk yang Seimbang Kasarnya Karena kita harus Akui bahwa Saat ini N-Mac memang Salah satu Motor yang cukup laris Di pasaran Dan menjadi tulang punggung Yamaha Mungkin gitu aja Kang bro ya Sekelas informasi Dari IW Review tentang N-Mac terbaru IW akan serahkan Sampai untuk Penilai seperti apa Kalau kalian suka Video ini Jangan lupa Semen like Dan subscribe Dan jangan lupa Semen selamat waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melaporkan langsung Dari Tulung Agung Jawa Timur Salam Gus Gandos